Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa teman-teman jumpa lagi kita di channel kesayangan kita teman-teman ya Anugrah Tani Mandiri jadi pada video kali ini teman-teman kita akan ngasih tahu gimana cara pemangkasan pohon jambu madu sama teman-teman jadi dia pohon jambu madu ini teman-teman pemangkasannya sekali tiga sampai empat bulanan pemangkasannya jadi yang wajib kita ketahui di sini teman-teman cara pemangkasan yang benar jadi kita harus memakaikan gunting kayak gini teman-teman supaya batang nggak rusak atau nggak cacat dan kita yang kita harus ketahui dan mana yang harus kita pangkas itu yang kunci utamanya kayak gini teman-teman kita langsung praktekkan jadi yang kita cari dan disini teman-temannya ranting yang kecil itu yang kita kita pangkas jadi kalau yang besar kayak gini ini kita biarkan ini kalau yang kecil kita buang kita lakukan ini sekali tiga sampai empat bulan paling lambat teman-teman nah kita pilih cabangnya yang mana yang bagus disinilah pembentukan bahan tadi tadi kita pilih kita sortir gimana dan dan yang bagus digadikan yang jelek kita buang atau yang kecil kita buang coba yang kecil itu kalau berbuah pun buahnya nggak normal teman-teman gua di sana dia buahnya kualitasnya enggak bagus buahnya buahnya pun kecil kecil kalau di daun yang udah besar kayak gini ini Insyaallah buahnya besar-besar nih teman-teman ini jenisnya jambu jambu cincalo nih teman-teman madu juga tapi jenis cincalo nah ini daunnya nih jadi kita apakan semua dulu teman-temannya jadi kalau kita memang sengaja kita bongsaikan teman-teman kalau teman-teman nanamnya ke tanah atau apa biarkan aja karena kita di dalam pot dan yang atas nih betul nih sakit juga nih kita buang nih supaya batang nggak terlalu tinggi nah ini kita ajar aja ini teman-teman jangan ragu-ragu ajar aja kalau daunnya kurang bagus kurang teratur kita ajar aja dari batang yang tengah nih nah kita ngambilnya sistem tanamannya kita bikin semacam bonsai ini udah sering berbuah nih teman-teman tanaman kita juga nih usianya baru delapan bulanan nih hai 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 nah tengok teman-teman kayak gini apanya jadi yang kita jadikan memang dandan yang udah besar aja karena dia ini batangnya masih umur 8 bulan dan kita memang sengaja bentuknya kita bongsaikan makanya kita lakukan pemangkasan atas pucuk kalau teman-teman yang mau tanamannya nggak mau tinggi kayak gini dia nanti dia Insyaallah nanti tumbuh berkisaran 20 hari paling lambat dan tumbuh dia tunas baru sini 15-20 hari udah tumbuh lagi dia pucuk baru begini jadi yang harus kita ketahui ya teman-teman ya dalam pemangkasan ini kita harus ketahui dulu batang tanaman kita ini dahan yang kita butuhkan kalau kita pengennya tinggi ya atasnya nggak usah dipangkas eh kalau kita pengennya kerdil atasnya pangkas dan kosongkan dahan-dahan yang besar ini nanti kalau kita kosongan kayak gini teman-teman biasanya muncul pucuk baru itu muncul bunga Insyaallah biasanya kayak gitu telah pemangkasan kita lakukan pemupukan jadi setiap pucuk baru yang muncul pasti dia keluar bunga Oke teman-teman sekian informasi ilmu dari kita mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya bagi teman-teman yang baru bergabung kita doakan semoga sehat dan jangan lupa teman-temannya dukungannya subscribe channel kita ini kita sudah wabila itofit walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati